Keributan dipicu perselisihan antara sopir bus anggota umum dengan sopir taksi gelap. Sebelumnya pihak organda Sambas sudah meminta pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian menertimikan beroperasinya taksi gelap. Sementara sopir bus yang merasa memiliki izin terayah kesulitan mendapatkan penumpang karena harus bersamih dengan taksi gelap. Untuk meredakan emosi kedua belah pihak, petugas kemudian membawa perwakilan pihak yang bertikai ke posko COVID-19 untuk selanjutnya dibawa Kepala Sajingan Besar untuk dimitai keterangan.